Halo pemirsa apa kabar, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam Prime Time Talk dan kali ini kita akan diskusi tentang masa kampanye pemilu yang telah dimulai. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hari minggu kemarin seluruh elemen peserta pemilu dan pilpres sudah sepakat bahwa kampanye damai merupakan suatu keharusan dalam pemilu tahun 2019. Kampanye juga harus menjadi sarana pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat dan untuk mengenal kompetensi dan kapabilitas dari para calon pemimpin mereka secara benar tanpa adanya distorsi informasi yang menyesatkan. Nah karenanya kampanye diharapkan akan menjadi wadah bagi pertarungan ide, gagasan serta program dari para kontestan bukan sebagai media penyebar wartadusta, politisasi sara dan ujaran kebencian. Sebenarnya seperti apa model kampanye yang akan diterapkan oleh masing-masing kontestan pemilu dan pilpres dalam mewujudkan wacana kampanye damai ini. Ini yang akan kita diskusikan dengan mereka yang bertanggung jawab langsung dalam kampanye. Sudah hadir bersama saya wakil sekjen Partai Gerindra yang juga juru bicara nasional tim pemenangan Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Apa kabar? Selamat malam. Ini lagi sibuk ke kawinan melulu kayaknya nih. Selvi-selvi ya. Dapilnya mana mas? Dapil Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Oke, sukses terus. Basisnya Pak Prabowo. Basisnya Pak Prabowo ya. Dan di ujung kiri sudah bersama kita juga Direktur Eksekutif SMRC, Jaya Dihanan yang juga turut bersama kita dalam mengawal pilpres sampai 2019 nanti selesai ya. Apa kabar Mas Yairi? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tidak tergiur untuk menjadi salah satu bagian yang sering kita diskusikan. Sudah lewat. Sudah lewat. Sudah terlambat mas Yairi. Anda dulu melihat sekarang kira-kira. Ini guru besarnya caleg ya. Oh iya, guru besarnya caleg. Lebih baik jadi guru besar caleg ya, ada di mana-mana gitu kan. Walaupun benar-benarnya kecil ya. Jangan ngomong besar dong, saya nggak enak nih. Enggak. Kita satu partai soalnya. Satu partai. Kalau Anda berdua ideal. Nah, soal ideal itu kan juga sangat ini ya, beda-beda tiap orang kan. Idealnya kita tuh kampanye damai itu seperti apa sih? Ya, pertama saya kira setuju ya bahwa kampanye damai atau setuju itu kan memang kita perlukan. Karena kita perlu stamina yang panjang. Kali ini kan pemilunya panjang. Panjang. Kampanye resminya ya. Yaitu 6,5 bulanan. Betul. Jadi memang diperlukan stamina yang cukup panjang. Dan kampanye damai, kampanye sejuk itu yang bisa membantu kita untuk menjaga stamina itu. Saya kira semua orang sepakat kan. Seperti kemarin ke deklarasi kampanye damai kan semua sepakat. Nah, memang semua elemen itu harus sepakat dulu. Saya kira itu kita sudah dapat tuh. Semua elemen. Yaitu elemen peserta pemilu sepakat kampanye damai. Kemudian penyelenggara pemilu juga mencoba akan menyelenggarakan sebaik mungkin. Kemudian isunya nanti juga kita akan coba harus diupayakan sesuai dengan tema itu. Kemudian tetap saja kita harus siap-siap kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Karena itu diperlukan penegak hukum yang profesional dan juga netral. Dan siap untuk mengawal. Kampanye ideal itu kan sebenarnya juga harus siap dengan penyimpangan kan. Artinya tools untuk itu juga harus. Iya, karena itu diperlukan aparat penegak hukum. Di situ ada bawas lu, kemudian ada polisi. Kemudian bila memang situasi betul-betul darurat kan ada juga elemen keamanan yang lain. Seperti memang kalau situasi darurat kan diperlukan seperti TNI dan sebagainya. Anda melihat kemarin itu kelihatan nggak sih dari seluruh komponen yang terlibat dalam kampanye dan pil pres dan pil-pil lainnya itu akan sebenarnya itu sinsir, tulus gitu. Atau sebenarnya hanya bagian dari seremoni politik? Tulus nggak tulus saya kira itu urusan anuh hati masing-masing. Tetapi saya kira adalah keperluan semua pihak. Supaya kampanye dan nanti pil pres, pilek pada 2019 itu berlangsung secara baik, secara profesional, secara berintegritas. Karena kalau tidak kan nanti legitimasinya tidak dapat. Legitimasinya ini cacat. Siapapun pemenang menjadi problem. Yang kalah nanti punya hak untuk menyatakan ketidakpuasannya dan seterusnya gitu. Karena itu sekali lagi kampanye yang berlangsung secara baik itu adalah kepentingan semua pihak. Termasuk peserta pemilu, penyelenggara pemilu, kemudian masyarakat secara umum, dan juga para aparat penegak hukum. Ya, versinya Prabowo Sandi kampanye damai itu kayak apa Mas Andre? Ya, kampanye damai itu kan kampanye tanpa hoaks, tanpa fitnah, tanpa isu sara, dan mengedepankan program kerja, dan juga apa namanya, gagasan-gagasan, dan ide-ide bagaimana memajukan bangsa, bagaimana menyamarkan bangsa dari segala keterpurukan yang terjadi di jaman Pak Jokowi sekarang. Itu kampanye damai. Jadi yang didengungkan idenya, konsepnya gitu. Dan itu yang sudah kita lakukan sekarang bagaimana Badan Pemenangan Nasional Pak Prabowo dan Sandi, mengimbau kepada seluruh relawan, para pendukung, untuk tidak menggunakan cara-cara kampanye hitam, mengeluarkan hoaks dan fitnah, bahkan Bang Sandi menegaskan secara terbuka, Kalau ada relawan dan pendukung kami yang melakukan kampanye hitam, melakukan fitnah dan hoaks kepada pasangan Pak Jokowi dan Ma'ruf, Pak Adan K. Ma'ruf, kami tidak segan akan berinisiatif melaporkan sendiri relawan dan pendukung kami yang melakukan hal-hal. Bisa menjangkau kepada relawan, kan masing-masing pihak punya relawan yang banyak. Ya, kita pahami bahwa kondisi di lapangan bahwa terlalu banyak jumlah relawan. Tapi ini harus dimulai. Badan Pemenangan Nasional yang punya direktorat relawan, lalu ada juga rumah juang yang membawahi banyak relawan, Itu sudah melakukan sosialisasi ini, melakukan pemahaman cara-cara berkampanye yang elegan, berkampanye yang positif ya, Bahwa Pak Prabowo dan Bang Sandi menginginkan kita tidak menjatuhkan lawan dengan cara-cara fitnah, cara-cara menjelekkan lawan, Tapi bagaimana seluruh relawan, pendukung, koalisi mengedepankan gagasan, program-program unggulan Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk merebut simpati dan dukungan masyarakat. Padahal, ya, Mas Jayadi yang namanya kampanye dialogis, ide, gagasan, dan seterusnya, Kayaknya kurang ngeri-ngeri sedap dibanding yang agak-agak warta dusta gitu kan, yang mungkin goreng-gorengannya agak-agak ngeri gitu. Anda melihatnya apakah, nah, seperti apa kira-kira posisinya? Nah, begini loh, ada tiga jenis kampanye kan, satu tadi disebutkan oleh Bung Andri Rusyadi, Kampanye, kalau diisilah di Indonesia kampanye hitam, atau black campaign, atau istilahnya fitnah lah gitu ya. Kan ada dua jenis kampanye yang lain, pertama kampanye positif, yaitu kampanye yang mengedepankan apa keunggulan dari masing-masing kandidat. Ini seperti, kalau istilah Aakim, seperti berlomba-lomba menunjukkan kebagusan masing-masing, Fasta bikur khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi dalam kampanye, kan perlu kontras tuh. Apa kontrasnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu? Kalau cuma menunjukkan kebagusan masing-masing, kan nanti sama-sama bagus. Berarti membandingkan? Membanding, masyarakat perlu kontras. Maka itu ada kampanye jenis kedua, yaitu kampanye negatif. Kampanye negatif itu artinya... Beda sama yang Black Campaign? Beda, beda. Beda sekali. Kampanye negatif adalah kita menunjukkan, mengapa Pak Prabowo perlu menggantikan Jokowi. Karena tadi, misalnya, Jokowi punya kelemahan 1, 2, 3, 4. Atau sebaliknya, mengapa Jokowi perlu dipilih lagi? Karena pihak lain itu kelemahannya 1, 2, 3, 4, 5. Secara, berdasarkan ide, gagasan, konsep yang mereka ajukan. Oh, itu disebut kampanye negatif. Yang sebenarnya bisa dilakukan selama apa? Iya, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi yang nggak boleh Black Campaign. Dan tidak berbau pabrikasi, tidak berbau fitnah gitu. Nah, memang disinilah seninya ya. Seringkali itu beda tipis tuh antara kampanye negatif dengan kampanye hitam. Nah, disitulah kepintaran dari, satu, komitmen dari masing-masing calon, peserta pemilu khusus saya. Yang kedua, kepandayan dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Terutama Bawaslu nih, untuk yang nyemprit ya. Dan kalau memang tetap terjadi, ya kepandayan dari penegak hukum seperti polisi. Berarti tergantung kreativitas beliau dan tim ya, bagaimana mengemasnya ya. Mungkin gesek-gesek dikis dengan Black Campaign, tapi masuknya kategori kampanye negatif. Begitu ya, bagaimana? Saya mau cerita sedikit, fakta ya. Yang saya lihat dengan mata kepala, mungkin publik banyak yang kurang tahu. Di Pilpres 2014, ada debat. Debat di Hotel Bidakara ya, debat yang dilaksanakan oleh KPU. Dalam debat tuh ada masa jeda istirahat. Kandidat itu dimasukkan ke ruangan untuk beristirahat. Sambil beristirahat, sambil ditentir oleh para tim juru debat. Atau tim konten. Nah, saya menyaksikan sendiri bagaimana tim kami meminta Prabowo, Pak Prabowo, untuk menyerang Pak Jokowi dan Pak Jika. Karena sesi sebelumnya, Pak Jokowi dan Pak Jika habis-habisan menyerang Pak Prabowo dan Pak Hattau. Yang disebut Pak, jadi tim kita minta Pak Prabowo serang soal bagaimana zaman Bumega ada penjualan aset-aset negara. Lalu serang, tolong Pak Prabowo serang soal bagaimana Pak Jokowi demi ambisi pribadi beliau meninggalkan jabatan gubernur DKI yang belum lama beliau diduki. Pak Prabowo menyampaikan, saya tidak mau menyerang Pak Jokowi. Saya ingin kita mengedepankan kebaikan dan gagasan kita saja tanpa perlu menjatuhkan orang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Inilah deril Prabowo, Pak Prabowo ini memang tidak mau menjatuhkan lawan ataupun kompetitor politiknya dengan cara-cara negatif kempen pun nggak mau, Bang. Itulah Pak Prabowo Subianto. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada publik, bahwa ini modal besar bagi kubur kami, bahwa kandidat kami Pak Prabowo maupun Bang Sandi tidak mau melakukan cara-cara yang ingin menjatuhkan lawan politik. Jadi, ini modal besar ya. Sehingga saya optimis bahwa kampanye damai, kampanye yang riang dan gembira, pilpres yang menyenangkan, pilpres adu gagasan, insya Allah akan tercapai. Karena Pak Prabowo dan Bang Sandi punya komitmen yang jelas dan rekam jejak yang jelas soal kampanye yang damai ini. Tapi, tahu nggak apa yang terjadi di kamar sebelah pada saat yang bersamaan? Saya yang tidak tahu. Iya, nanti kita tanya kepada timnya beliau. Silahkan. Iya, jadi apa namanya, tiga jenis kampanye itu kan tersedia. Pilihan ya? Iya, kemudian pilihan kandidat untuk pakai yang mana. Yang pasti setiap orang tidak setuju. Kalau ada yang pakai black campaign, itu setiap orang tidak setuju. Minimal secara normatif, ya nggak? Kemudian, soal akan hanya mengedepankan positif campaign atau negatif campaign, itu kan pilihan strategi. Tentu itu semua sudah didasarkan pada analisis setiap situasi. Mana yang lebih secara elektoral akan menguntungkan seorang kandidat dalam memilih strategi itu. Rasionalitas mana yang akan bicara nanti? Rasionalitas mana yang akan bicara? Yang mana yang paling mungkin sesuai dengan pikiran publik. Walaupun pilihannya black campaign? Bisa jadi, black campaign itu laku. Bisa jadi. Di kelompok masyarakat tertentu bisa jadi laku. Tapi menurut saya, kampanye yang sifatnya berdasarkan kepada kejelekan yang sifatnya tidak jelas faktanya itu kepada pihak lain, itu memang ada pendukungnya memang. Tetapi biasanya, pendukung yang seperti ini kan tidak terlalu banyak. Bukan menjadi, kalau hanya menggunakan kelompok pendukung seperti ini, tidak akan bisa memenangkan pertarungan biasanya. Kenapa? Bukan pendulang suara atau apa? Karena mereka pasti sudah berada, misalnya pokoknya Prabowo jelek semua. Tidak peduli benar atau salahnya. Maka dia pasti Jokowi kan? Sebaliknya juga begitu. Pokoknya Jokowi, saya nggak peduli, pokoknya Jokowi jelek semua. Pastinya juga Prabowo. Nah, sekarang itu kan untuk menang, ini kan cuma dua kandidatnya kalau Pilpres. Untuk menang kan perlu 50% lebih. Kalau misalnya masing-masing dapat baru 30 dan 40 misalnya, untuk dapat 50% lebih itu perlu melihat para pemilih yang tidak asal bukan Jokowi atau asal bukan Prabowo. Apa yang bisa membuat mereka tertarik? Biasanya adalah soal itu. Dari tiga pilihan tadi itu yang membuat mereka tertarik kira-kira yang paling efektif yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Positif dan negatif. Positif dan negatif. Mereka akan mencerna. Iya. Rasionalitas pemilih bekerja berarti? Iya, itu bagian dari rasionalitas pemilih akan berlaku. Saya jadi ingat kata-katanya si Goebel kan, yang menteri propagandanya Hitler. Kebohongan sekalipun kalau disampaikan secara terus-menerus berdoa-doa ulang dengan penuh keyakinan, nanti lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bagi orang-orang yang kelompok tadi itu mungkin kalau dilakukan secara terstruktur, terukur, bisa jadi kan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu kan dalam seremoni kesepakatan itu, bagaimana mengawasinya? Nah itu tadi, maka perlu ada penyelenggara pemilu yang profesional dan terpercaya, termasuk pengawasnya kan, kemudian masyarakat kan, masyarakat juga yang mengawasi. Media seperti Anda, itu bisa mengawasi. Pengalaman kemarin gimana Mas? Anda melihatnya lembaga-lembaga yang memang menyelenggarakan pemilu itu apakah sudah cukup profesional untuk mengawasi lho? Kita sudah ribuan melaksanakan pemilu. Betul. Dan sejauh ini kan aman saja. Kita tidak bisa 100 persen. Tidak ada lah yang 100 persen itu mungkin di surga kali. Ya kalau mau berangkat di luar, silakan gitu kan. Iya kan. Tidak ada 100 persen, karena itu tetap perlu ada. Manusia itu selalu ada dua jenis, jenis X, jenis Y. X itu yang cenderung rakus, jahat, segala macam. Y yang cenderung baik, seperti malaikat lah. Kernyataan di dunia kan gabungan kedua itu. Tidak semuanya baik seperti Andri Rosyadi kan. Alhamdulillah. Terus, yang jahatnya siapa dong? Jangan menuju saya ya. Ini kan membanding gitu. Sekarang membandingnya nggak ada. Ya kita masih menanti juga kehadiran Bang Johan Budi ya. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita. Agar nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita terkait dengan kampanye damai. Pemirsa jangan kemana-mana. Prime Time Talk segera kembali sesuatu.